Islam historis, Islam yang menyejarah sebagai realitas multikultural, Islam historis, Islam yang aktual, Islam yang ada di dalam masyarakat, masyarakat dunia, masyarakat global sebagai realitas multikultural. Pertama saya ingin mengatakan lebih dahulu, beda dengan agama-agama lain, Islam itu dalam relatif waktu yang tidak relatif lebih relatif dalam waktu yang lebih singkat dari agama-agama lain itu memiliki ataupun menyebar, melewati sehingga menjadi realitas yang secara historis, sosiologis, dan antropologis itu bersifat multikultural dibandingkan dengan agama-agama lain. Saya kira sampai sekarang pun juga begitu. Coba kita bandingkan di antara agama Nabi Ibrahim saja, Abrahamic religion atau milah Ibrahim kalau istilah dalam Al-Quran. Yang tiga itu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kalau Yahudi jelas hanya ada di kalangan masyarakat Yahudi saja. Adanya di masyarakat Yahudi saja. Jadi memang eksklusif ya, agama Yahudi itu eksklusif. Sampai sekarang pun juga orang yang menganut agama Yahudi itu, yang paling banyak tentu saja mungkin 95% adalah orang Yahudi ya. Sisanya 5% itu yang disebut dengan jental. Jental itu orang-orang yang masuk Yahudi karena misalnya perkawinan ya kan. Jadi orang misalnya kulit putih atau orang mana gitu ya, yang bukan Yahudi, yang bukan Yahudi tapi kemudian karena menikah dengan orang Yahudi kemudian menjadi Yahudi ya. Menganut agama Yahudi. Itu disebut dengan jental. Tulisannya gentile ya. Coba ditulis. Gentile tulisannya. Bacaannya gentile ya. Memang sih orang Yahudi itu tidak sejak dari dulu sejarahnya terpencar kemana-mana ya. dan terutama di apa itu mereka ini mengalami apa penindasan ya, persekusi dari penguasa-penguasa Nasrani dari gereja ya. Puncaknya tentu Perang Dunia Kedua pada masa Hitler di Jerman. Itu puncaknya itu. dan orang-orang Yahudi ini mendapatkan perlindungan, perlindungan dari kerajaan-kerajaan Islam, kekuasaan Islam. Jadi ketika Spanyol itu ditaklukkan kembali oleh penguasa Katolik, oleh gereja Katolik dari orang Islam, ditaklukkan setelah lima abad kaum muslimin berkuasa di Spanyol, tapi karena ribut terus berpecah belah orang Islamnya, maka kemudian dengan mudah ditaklukkan oleh oleh laskar-laskar Katolik ya, yang kemudian melakukan apa yang dikenal dalam sejarah sebagai rekongkista. Rekongkista itu penaklukan kembali. Pada waktu penaklukan itu, maka kemudian orang Muslim dan Yahudi diberikan pilihan masuk Katolik atau ya dibunuh. Mungkin sebahagian ada yang berpindah agama, tapi orang, banyak juga orang Islam dan orang Yahudi kemudian melarikan diri dari Spanyol melintasi Laut Merah atau melintasi Selat Jibraltal. Selat Jibraltal, tempat Tarik Bin Ziyad itu menyebrang dari Afrika Utara, dari Maroko ke Spanyol. Nah, orang-orang Islam dan orang Yahudi ini kemudian mengembaralah, melintasi Afrika Utara. Afrika Utara itu yang dikenal juga dengan Maghrib, Maghribi, yaitu melintasi Maroko, Al-Jazair, Tunisia, Mesir, kemudian sampai ke Palestina ya kan atau itu. Dan mereka ini kemudian kalau dicatat oleh para sejarawan Yahudi sendiri mengalami renaissance, mengalami kejayaan kebudayaan dan agama di bawah kekuasaan Muslim, terutama pada masa dinasti Usmani. Dinasti Usmani sejak abad 14-15 melindungi masyarakat non-Muslim ini dengan membentuk sistem yang disebut dalam bahasa Turki disebut sebagai Milet. Jadi ada Milet Yahudi, ada Milet Nasrani yang bebas mempraktekan agamanya. Pada masa itulah Yahudi mengalami kebangkitan kebudayaan yang dikenal sebagai renaissance. di-mute dulu dari mana bocornya itu? Mas Sobirin, coba di-mute dulu supaya nggak bocor itu suara. Oke, jadi itu Yahudi ya. Yang kedua, jadi Yahudi itu terbatas, tidak multikultural. Tadi sudah saya sebut ada Yahudi yang benar-benar Yahudi, tapi sekitar 5% adalah orang non-Yahudi yang masuk jadi Yahudi karena terutama melalui perkawinan. Nah, yang kedua adalah Nasrani. Nasrani ini dalam selama berabad-abad, sampai mungkin abad 16, itu terutama adanya di Eropa dan di Asia Barat. Terutama di Asia Barat, yaitu di Palestina, di tempat kelahirannya itu, di Bethlehem atau tempat lahirnya Yesus. Dari situ menyebar ke Eropa sampai abad 16. Abad 16 itu mulai terjadi ekspansi ataupun ekspedisi, eksplorasi dan ekspedisi kekuatan-kekuatan Eropa. Mulai dari Kolombus, Fasco Dagama, itu yang itu. Kemudian setelah itu disusul dengan munculnya ekspedisi-ekspedisi perdagangan dan militer, Spanyol, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Pada waktu itulah mereka kemudian kekuatan kolonial Eropa ini melakukan 3G, 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 3G itu apa? Yang pertama, Glory. Yang pertama itu Glory, mencapai kejayaan, kejayaan Eropa. Yang kedua adalah, apa? Siapa tadi yang Glory? Goal dulu, mencari kekayaan, terutama melalui perdagangan, rempah-rempah, terutama pada waktu itu. Dan produk-produk lain. Yang ketiga baru Gospel. Gospel itu penginjilan. Jadi pada abad 16, kalau yang pertama muncul di Asia Tenggara itu adalah ini, Portugis kan, awal abad 16. Dan mereka kemudian pada dasar warsa pertama abad 16, 15, sepuluhan gitu lah, 15 sekitar itu, menguasai Samudera Pasai dan Malaka. Malaka di Semenanjung Malaya, ya kan? Diusir, dicoba diperangi, diserbu oleh Aceh, tapi tidak berhasil. Mereka berhasil diusir dari Malaka. Dari Samudera Pasai berhasil diusir sama Aceh. Tapi dari Malaka nggak berhasil. Mereka kemudian diusir oleh Belanda yang datang belakang. Nah, itu dia. Jadi ketika itulah, ketika kekuatan-kekuatan Eropa ini datang, itulah mereka juga melakukan Gospel, penginjilan. Memang kebijakan negara itu berbeda-beda. Yang paling bersemangat melakukan Gospel itu adalah Portugis dan Spanyol. Penginjilan Katolik. Dan mereka berhasil membuat Filipina yang tadinya, kepulauan Filipina yang tadinya mayoritas Muslim menjadi mayoritas Katolik. Itu karena pertama Portugis, kemudian Portugis dikalahkan oleh Spanyol, dan Spanyol juga sama, dan melakukan konversi paksa. Konversi paksa itu memaksa orang pindah agama. Seperti pengalaman tadi setelah mereka menaklukkan kembali Spanyol, mengalahkan orang Islam. Jadi mereka memberikan pilihan pindah agama atau disembeli, diinkuisisi. Diinkuisisi itu ya disembeli. Nah jadi itulah kenapa kemudian kebijakannya itu caranya dua Spanyol itu di Filipina. Pertama melakukan konversi paksa, force, silah bahasa Inggrisnya itu force conversion. Force itu pemaksaan dipaksa. Jadi dipaksa masuk Katolik. Cara yang kedua adalah dengan memindahkan orang-orang yang sudah beragama Katolik ini ke wilayah-wilayah mayoritas Muslim. Terutama di daerah Selatan. Jadi dari utara yang sudah berhasil dilakukan konversi paksa, pindah agama secara paksa ke Katolik, kemudian penjajah Spanyol ini memindahkan orang-orang Katolik ini ke Selatan. Sehingga kemudian mengakibatkan kaum Muslimin kemudian lama-lama menjadi minoritas di situ. Itulah yang kemudian salah satu sebab akar masalah yang terjadi yang sampai sekarang masih berlanjut di Filipina Selatan. Moro itu istilah Spanyol untuk menyebut orang-orang Islam. Aslinya Moore, M-O-O-R. Tulisannya M-O-O-R, Moore. Jadi di Spanyol dulu disebut Moore, M-O-O-R. Yang kemudian menjadi Moro. Itulah dia yang mengalami penindasan persekusi sejak masa Spanyol. Terutama Spanyol. Amerika yang kemudian mengusir Spanyol tidak berhasil menyelesaikan masalah ini. Sehingga berlanjut sampai sekarang. Karena setelah Spanyol, Amerika kemudian datang menaklukan Filipina. Jadi itu yang paling bersemangat. Yang netral dalam tanda kutip, tapi memfasilitasi dana itu adalah Belanda. Jadi Belanda yang menjajah Indonesia secara resminya itu resminya adalah netral pada agama. Tetapi Belanda memfasilitasi, membantu keuangan, gereja-gereja itu misi dan juga memfasilitasi sekolah-sekolah misi. Nah itu kalau Belanda kebijakannya seperti itu. Maka kemudian karena, tapi Belanda tidak melakukan konversi paksa. Pengalihan penduduk secara paksa ke dalam Kristen. Kristen itu kan, Kristen itu gerejanya banyak. Setelah terjadinya, pada abad 16 terjadi reformasi gereja. Reformasi gereja, maka kemudian gereja itu terpecah. Yang pertama, yang paling besar yang masih bersatu itu adalah Katolik. Gereja Katolik itu hanya satu gereja saja, gereja Katolik. Memang ada sedikit-sedikit, ada beda-beda aliran di dalam Katolik, tapi tidak signifikan. Katolik itu mayoritas adalah penganut mayoritas Nasrani di dunia. Sekarang jumlahnya 1,4 M. 1,4 M itu orang Nasrani. Kemudian di bawahnya itu adalah Protestan. Penduduk Katolik itu terutama adanya di Eropa, kayak Perancis itu Katolik. Mayoritasnya Katolik. Kemudian Spanyol Katolik. Portugis itu Katolik. Kemudian Amerika Latin itu Katolik. Amerika Latin kayak Brazil, Argentina itu Katolik. Maka jumlahnya sekitar Meksiko itu terkatolik. Jadi itu sekitar 1,4 M. Nah kemudian 1,1 M itu Protestan. Protestan itu paling banyak di Amerika, Amerika Serikat. Amerika Serikat itu, penduduk Amerika Serikat itu mungkin hampir 300 juta sekarang. Saya kira sekitar 80 persen penduduk Amerika itu adalah Protestan. Dari sekitar 300 juta. Kanada itu juga, tapi penduduk Kanada nggak banyak. Selain itu ada gereja-gereja yang lain. Gereja yang lain itu misalnya Koptik di Mesir itu cukup banyak. Jumlahnya yang di Koptik itu, gereja Koptik di Mesir itu mungkin sekitar 15 persen dari penduduk Mesir. Penduduk Mesir itu sekitar 90 juta. Kemudian ada gereja-gereja ortodoks. Ortodoks itu ada di Rusia. Paling banyaknya gereja ortodoks itu di Rusia. Kata orang Katolik ke saya, Romo Pastur Magnus Suseno, ketika kita sama-sama pergi ke Rusia, dia bilang ini orang-orang gereja ortodoks Rusia ini kerjanya itu antara lain menindas dan mempersekusi orang-orang Katolik. Dan dalam menindas orang Katolik itu, kata Romo Magnus, Magnus Suseno, dia bilang itu mengajak orang Islam. Jadi bersama-sama orang apa itu. Karena di Rusia itu juga Islam banyak. Saya kira di Rusia itu negara kedua, agama kedua terbesar penganutnya banyak itu adalah Islam. Islam nomor dua. Jadi itu. Jadi ada gereja ortodoks Rusia. Kemudian ada gereja ortodoks Yunani. Kemudian ada gereja ortodoks Armenia. Kemudian ada gereja ortodoks Serbia. Jadi banyak sekali gerejanya. Nah itu dia. Di Eropa saja. Sebetulnya sebelum terjadinya orang-orang Eropa pergi ke Asia dan sebagainya itu, gereja itu ya di Nasrani itu di Eropa. Di Eropa saja dia. Tapi sejak abad 16 pecah-pecah gerejanya itu. Jadi belum multikultural itu. Belum multikultural dia. Dari sudut demografi ya. Rasial. Itu belum multikultural. Masih monokultural. Karena apa? Karena penganut Nasrani itu adalah orang-orang Eropa kulit putih ya. Nah setelah terjadi itu orang-orang Eropa pergi ke Asia, maka mulailah itu tadi. Seperti misalnya di Filipina melakukan pemaksaan. Atau kemudian pergi juga ke Amerika Latin. Di Amerika Latin juga melakukan pemaksaan, konversi massal. Makanya orang-orang pribumi katakan lebih gitu. Pribumi di Amerika Latin dan Meksiko itu beberapa tahun yang lalu merubuhkan semua patung Christopher Columbus. Christopher Columbus itu kan dianggap diklaim oleh Spanyol dan Portugis dan juga Amerika sebagai orang yang sangat berjasa dalam menemukan dunia baru. Dunia baru itu New World. New World itu ya Amerika. Amerika Utara dan Amerika Selatan ya. Jadi sangat disanyung-sanjung oleh orang kulit putih gitu. Tapi orang-orang pribumi ya, yang disebut sebagai Native American, dulu disebut Indian, sekarang Native American. Native itu artinya pribumi ya kan. Itu Columbus itu bukannya berjasa, tapi malah orang yang melakukan genocide. Melakukan genocide pembunuhan, baik pembunuhan rasial maupun etnis maupun juga pembunuhan budaya. Pembunuhan budaya. Seperti orang aborigin lah di Australia ya kan. Jadi Australia itu pertamanya didirikan oleh orang-orang nabi ya kan. Jadi orang-orang yang dihukum ya karena kriminal itu dibuang ke sana oleh Inggris. Dibuang ke Australia. Yang disebut dengan ex-convict. Convict itu nabi. Nah kemudian penduduk aslinya namanya aborigin itu di itu. Tolong yang mahasiswa jangan teriak-teriak di kelas ya. Atau di itu dulu. Itu di apa namanya. Di mute dulu suara anda. Patacip. Patacip. Ya jangan teriak-teriak karena kencang suaranya ya. Sampai di mana tadi. Jadi Australia itu kemudian aborigin ya. Jadi aborigin itu kemudian juga kata orang aborigin kita mengalami genosida. Ya kan di bawah orang kulit putih Australia. Kita dikasih minuman keras ya kan. Dikasih minuman keras sehingga kita mabuk terus-menerus ya akhirnya gak bisa maju ya kan. Sama. Kalau kita pergi ke Canberra, ibu kota Australia sekarang ini di depan parlemen Australia itu ada kemah. Kemah orang aborigin yang menuntut hak-hak mereka ya. Menuntut hak-hak Amerika keadilan ketika mereka kenaka telah mengalami penindasan selama berabad-abad gitu lah kira-kira. Di Amerika juga sama ya kan. Yang disebut dengan native American ya. Suku-suku seperti Siuk ya kan. Apache itu kan suku-suku asli Amerika ya. Jadi agama Kristiani itu mengalami multikultural, mengalami multikulturalitas katakanlah begitu baru setelah abad 16. Ketika kemudian, ketika pada waktu itu kekuatan-kekuatan Eropa mulai melakukan ekspedisi dan kemudian menaklukkan ya, menaklukkan wilayah-wilayah Asia. Dan kemudian sekaligus juga menyebarkan agama Kristen. Nah tadi saya sudah sampai pada Belanda, Belanda di Indonesia. Ada penelitian dari Profesor Almarhum Profesor Husnul Aqib Suminto ya, tentang bagaimana pemerintah Belanda membantu pendanaan ya, pendanaan dan fasilitas, memfasilitasi evangelisasi ya, gospelisasi di Indonesia. Walaupun hasilnya tidak maksimal ya kan, karena kemudian Islam kemudian menjadi simbol, simbol perlawanan sama Eropa yang kafir ya, disebut sebagai kafir. Karena memang kafir ya, sejak kedatangan Belanda lah gitu ya. Awal abad 16, VOC, pertama VOC, VOC itu perusahaan dagang Belanda ya kan. Nah model yang ketiga dari kekuatan Eropa itu, model Inggris. Atau yang ketiga ya, model Inggris. Model Inggris itu adalah membagi, kalau Belanda, tadi saya tambahkan sedikit lagi. Pertama memfasilitasi Kristen, yang kedua membiarkan aja orang Islam ya. Pokoknya orang Islam itu, kalau mereka cuma bikin masjid, bikin pesantren, ya biarkan aja. Nggak usah diapa-apakan, nggak usah diapa-apakan. Jadi itulah yang kemudian, sikal bakal, itulah asal-muasal kenapa kemudian Islam itu. Sekitar 30 ribu lah. Yang punya KKNU aja 28 ribu. Yang punya Muhammadiyah, punya Nahdlatul Watan, Matlaul Anwar, ya sekitar 30 ribuan lah. Dari 30 ribu itu, tidak satu pun ada pesantren negeri, ada nggak? Di Kalimantan Timur ada pesantren negeri, yang didirikan oleh negara, ada. Belum ada, Prof. Nah belum ada kan. Sekolah-sekolah ini, madrasah, sistem pendidikan Islam ya, Dari tingkat dasar sampai menengah, itu antara 85-90% itu milik umat. Yang namanya sistem pendidikan Islam, pendidikan Islam itu, Dari pesantren sampai madrasah, sampai aliyah itu dari ibtidaiyah, TK semua, Itu 85-90% punya umat. Ya punya, ada dengan pesantren, ada ormas, ada yayasan, ya kan? Ya macam-macam dah, yayasan-yayasan pribadi, ada yayasan kumpulan beberapa orang, gitu kan? Ini kebalikan dari sekolah umum. Sekolah dasar itu sampai, sekolah dasar negeri sampai SMA negeri atau SMK negeri, Itu 90% negeri punya negara, hanya sekitar 10% yang swasta. Jadi kalau ada SD swasta, itu jumlahnya hanya sekitar 10% seluruh Indonesia. Digabungkan semua dengan, dari SD sampai SMA. Jadi itu cikal bakalnya zaman Belanda itu. Jadi itu menjadi semacam, yang saya sebut sebagai blessing in disguise. Jadi semacam rahmat yang terselubung, ya kan? Kemudian, karena apa? Karena dengan kebijakan seperti itu, umat Islam menjadi mandiri. Menjadi terlatih mandiri dia. Nggak dibantu oleh pemerintah, yaudah bikin masjid sendiri. Bikin pesantren sendiri. Mau dibantu oleh Jokowi atau tidak, ya nggak usah, nggak ada urusan. Pokoknya kita bikin sendiri. Kan begitu ya. Saya kira-kira di Kalimantan juga begitu. Kalimantan Timur atau dimana sajalah sama semua, ya. Jadi kalau pesantren bagus-bagus, ya kan? Tidak ada dapat APBN dan APBD. Ada, ada. Yang kawan-kawan dari Kalimantan Timur ini ada. Madrasahnya atau lembaga pendidikannya yang dapat, yang swasta itu, yang dapat APBN atau APBD ada. Ada, Pak. Ada, apa itu? Ada BOS kali ya? BOS, ya. Nah, iya, BOS. Bansos, Pak. Bansos. Bansos, ya kan? Itu lain lagi. Tapi untuk membangun, misalnya gedungnya sampai lengkap, mengasih laboratoriumnya lengkap, ya kan? Menyediakan gurunya, ada itu. Ada, Pak. Ada yang begitu. Ada, Pak. Di mana? Di Kutai Timur, Pak. Di mana itu? Di Sangata, Pak. Oh, di Sangata. Siapa itu? Dari APBD-nya? APBD, ya. Apa itu? Iya. Ya, mungkin karena Kutai Sangata ini kan menganggap atau dianggap atau mungkin juga sampai sekarang juga masih benar, merupakan salah satu daerah otonomi yang kaya, ya kan? Ya, benar itu. Kaya. Masih kaya, Pak. Jadi, enggak apa-apa. Ada anak cucu tetap kaya, Pak. Isunya yang kaya, Pak. Tapi kalau misalnya banyak daerah itu kan, PAD-nya itu mungkin enggak sampai. PAD-nya mungkin cuma 10%, 50%. Jadi, harus disubsidi oleh pusat, ya kan? Nah, di situ masalahnya. Tapi, secara umum ya begitu. Ya, jadi apa yang terjadi di Sangata itu pengecualian, ya. Tapi di tempat-tempat lain tidak terjadi hal seperti itu. Nah, sampai di situ deh. Yang ketiga, contoh yang ketiga itu kebijakan kolonial adalah Inggris. Inggris itu ketika berkuasa di Semenanjung, Malaya, membuat kesepakatan tahun 1870-an bahwa kekuasaan otoritas politik dan ekonomi dipegang oleh Inggris. Kemudian otoritas Islam dan adat itu dipegang oleh Raja. Makanya kemudian itu kenapa kemudian Islam di Malaysia sampai sekarang itu terintegrasi ke dalam kekuasaan politik. Kalau di Indonesia tidak, tidak terintegrasi, ya kan? Kalau di Indonesia, kalau khutbah ini hari Jumat, ya honornya dari pengurus masjid sendiri, dari masjidnya sendiri. Kita tahu lah, itu dari kota amal, ya kan? Kalau di Malaysia enggak. Kalau Anda khutbah, ya kan? Kalau dikasih honor, kadang-kadang enggak dikasih honor juga. Tapi kalau Anda sebagai khatib tamu, gitu, dikasih honor. Honornya itu dari negara. Dari APBN-nya negara itu, APBD-nya negara. APBD-nya kerajaan lokal. Jadi, pegawai masjid itu juga dibayar oleh kerajaan. Pegawai masjid itu kampung bersihnya, ya kan? Yang keamanannya, atau yang sani, apa namanya? Apa itu? Pokoknya yang membersihkan dan yang menjaga itu, kalau dia itu diangkat oleh kerajaan. Marbot. Marbot, ya kan? Tapi istilah marbot kayaknya enggak populer di Malaysia. Ya apa sih? Indonesia. Kayak model. Model yang keempat dari kekuasaan kolonial itu adalah model Perancis, ya kan? Nah, kalau model Perancis, Perancis itu berkuasanya di Maghribi. Maghribi itu yang dijajah oleh Perancis itu Maroko, Al-Jazair, dan Tunisia. Pernah juga Mesir, tapi sebentar, ya. Nah, kalau Perancis kebijakannya itu adalah memperanciskan orang-orang Islam, ya. Jadi orang Islam itu dimasukkan ke dalam sistem politik dan sistem budaya sosial Perancis. Jadi itulah melakukan, apa yang namanya, Perancisisasi, memperanciskan. Nah, kalau orang Belanda kan enggak membelandakan orang Indonesia, ya kan? Paling yang dekat dengan budaya Belanda itu, ya orang-orang Kristen dari Ambon atau Minahasa, ya kan? Lancar bahasa Belandanya. Itu paling itu. Tapi mayoritas terbesar orang Indonesia itu enggak bisa berbahasa Belanda, ya. Karena mereka menolak pendidikan Belanda. Nah, kalau di kebijakan Perancis, enggak seperti itu. Perancis itu melakukan, memperanciskan kaum Muslimin itu. Walaupun agamanya ya masih Islam, lah. Ya, tapi budayanya, bahasanya sudah jadi bahasa Perancis. Jadi orang-orang Maghribi itu lebih lancar berbahasa Perancis daripada berbahasa Arab. Nah, pernah tahun berapa itu, saya kira sejak 1990-an, 1990-an itu ada program re-Arabisasi. Re-Arabisasi itu maksudnya meng-Arabkan kembali. Nah, banyak dari orang-orang dari Maghribi itu kemudian menjadi, apa itu? Ya, tinggal di Perancis, menjadi warga negara Perancis. Banyak. Ya, mungkin Anda kenal itu misalnya Zinedine Zidane, ya kan? Kenal itu dari Al-Jasair, ya. Siapa Zinedine Zidane? Siapa? Main bola, main bola. Pelatih Real Madrid, bro. Pelatih Real Madrid. Ya, apa-apa. Itu, yang benar itu dia sekarang pelatih Real Madrid, ya kan? Atau Pak Samir Nasri, ya kan? Nah, Samir Nasri, ya banyak deh. Banyak sekali, ya. Nah, jadi itu empat model, ya. Maka kemudian, baru kemudian terjadi itu. Dengan penaklukan, dengan berbagai macam kebijakan itu, maka kemudian agama Kristen atau Nasrani mengalami multikulturisasi, ya. Menjadi multikultural, dia. Apakah dengan cara pemaksaan, ya, seperti yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis, atau dengan cara tidak peduli model Belanda, atau dengan cara kesepakatan model Inggris, dan cara penjinakan, ya, penjinakan oleh Perancis, tuh. Nah, kalau Islam, nih, itu sudah jelas, ya. Nah, itu dia. Kalau Islam, enggak. Islam itu dalam waktu hanya beberapa dasar warsa, ya, terutama sejak Rasulullah mendirikan negara Madinah, maka kemudian Islam itu kemudian menyebar kemana-mana. Tentu saja yang mulai dari misalnya ke Syria, Damascus, ke Mesir, ya, kan. Kemudian ke Irak, ya, kan. Wilayah yang sekarang disebut Irak, ya, kan. Sehingga kemudian abad 13, abad 13, jadi dari abad ke-6 ke-7, ya, Islam itu kan mulainya 15, apa, tahun 570-an, abad ke-6, ya. Hanya dalam waktu beberapa abad sudah sampai ke Indonesia, ke Kepulauan Nusantara, ya, kan. Artinya sampai itu maksudnya terjadi konversi massal. Jadi banyak penduduknya itu menganut Islam, ya. Menganut Islam itu mulai abad 13. Udah sampai ke Cina, segala. Nah, di Cina itu, di Hainan atau wilayah yang sekarang disebut dengan Shenzhen itu, dulu banyak orang Islamnya di situ. Jadi sampai ke sana itu yang dipercayai bahwa Islam itu dibawa oleh sahabat Nabi. Jadi orang-orang Cina itu dalam riwayatnya, itu Islam itu dibawa oleh sahabat Nabi yang bernama Sa'ad, ya. Saya tanya sama mereka, ini Sa'ad, ini maksudnya Sa'ad bin Abi Waqas. Nah, dia nggak bisa menjelaskan. Pokoknya Sa'ad aja deh. Bayangkan itu. Kalau itu penuturan atau sejarah resmi Islam Tiongkok itu di Cina itu, maka berarti Islam itu akhir abad ke-6, awal abad ke-7 itu sudah ada di sana. Walaupun belum lagi memasal betul, ya. Memasal betul, ya. Tapi yang memasalnya itu mulai dari abad 13, ya kan. Anak benua India itu, wilayah India, yang sekarang Bangladesh, Pakistan, itu kan, Afghanistan, itu semua mengalami Islamisasi. Dan dalam sejarahnya tidak pernah ada konversi secara paksa seperti yang dilakukan oleh Spanyol itu. Nggak ada. Memang kalau India itu, India itu memang ada penaklukan. Jadi tentara, apa namanya, Muslim, Laskar Muslim memang ke India atau ke Persia. Dari mereka ke Persia dulu, dan terus dari Persia melewati Afghanistan, kemudian masuk ke anak benua India, anak benua India. Kalau dari Afghanistan, ya masuk wilayah yang sekarang itu menjadi Pakistan, ya kan. Dari wilayah Pakistan itu masuk ke India, ke Bangladesh, ya kan. Nah itu. Jadi sangat multikultural. Islam itu sangat multikultural. Sejak abad 13 terutama, multikultural dalam hal apa? Kalau dalam hal agama, ya multikulturalnya itu mungkin dalam aliran, ya. Aliran mazhab fikihnya. Jadi meskipun sesama Muslim, di anak benua India, di Afghanistan, mazhab fikih yang dominan itu adalah Hanafi. Imam Hanafi yang dominan. Kalau ke Pulau Nusantara, bukan mazhab Hanafi yang dominan, mazhab shafi'i, ya kan. Kalau kita ke Afrika Utara, Maghribi, yang dominan itu bukan mazhab yang lain-lain itu, tapi mazhab maliki. Karena memang di Andalusia atau di Spanyol itu mazhab yang dominan, mazhab fikih itu adalah maliki. Nah kemudian belakangan baru yang terakhir itu mazhab Hanbali. Yang mazhab Hanbali itu adanya cuma di Arab Saudi, gitu. Arab Saudi saja. Di tempat lain tidak populer, ya. Jadi sudah dari sudut pemahaman dan praktek keislaman mulai muncul itu keragaman di dalam aliran dan mazhab, ya. Itu yang pertama. Kalau disebut multikultural. Yang kedua, multikultural memang dari sudut ras dan bangsa, ya kan. Ras orang Arab itu kan beda dengan ras orang Indonesia, orang Malaysia. Kalau ras Arab itu, rasnya itu semitik. Orang-orang semitik. Orang-orang semitik itu, ya Arab dan Yahudi. Orang Yahudi itu termasuk semitik. Jadi sebetulnya mereka itu bersaudara. Satu rumput, satu asal-usulnya dari dulu itu ya, nenek moyangnya sama, ya kan. Nah itu dia. Kemudian pecah, ya kan. Apa itu? Kalau kita lihat dari silsilahnya itu pecah. yang ada yang kalau di dalam Al-Quran sering mungkin bisa dibayangkan dengan Nabi Ishaq dan Nabi Ismail, ya kan. Ishaq itu lebih dekat atau biasanya diasosiasikan dengan Yahudi dan Nasrani. Sementara Ismail dengan Islam, kan begitu. Tapi asalnya satu rumput, Ibrahim, ya. Abraham itu. Kalau orang Indonesia, rasnya itu mengolid. Kita-kita ini rasnya mengolid. Kemudian dari mengolid itu pecah menjadi banyak suku. Sukunya macam-macam, ya kan. Lebih dari 300 suku yang ada di Kepulauan Indonesia itu, Kepulauan Nusantara itu. Dengan bahasa, dengan tradisi yang berbeda-beda, ya kan. Astronoid. Nah, jadi itu dia. Kemudian sampai juga ke Afrika, ya kan. Ke Afrika, ya juga rasnya berbeda. Itu rasnya ras orang hitam, ya kan. Black. Black. Atau sering disebut juga negro, negroid. Negroid itu orang hitam. Walaupun orang hitam, kalau di Amerika, Anda jangan memakai istilah negro. Itu penghinaan. Itu menghina. Melecehkan. Kalau disitu, hey, negro. Itu sama dengan manggil, hey, Cina lo. Kalau di Indonesia, dibilang, Cina lo. Padahal memang dia Cina. Tapi kalau dipanggil Cina lo, marah dia. Di Amerika juga begitu. Atau di tempat lain. Bahkan di Inggris, kemarin ada pemain sepak bola di Inggris. Apa itu? Dihukum. Karena memanggil, oh ya, orang dari Amerika Latin. Pemainnya, saya lupa namanya. Memanggil seorang pemain kulit hitam sebagai negroid. Marah itu. Dan dihukum oleh FA. FA itu Football Association-nya Inggris. Jadi, di Amerika atau di tempat lain, enggak dipakai. Itu istilah nekroid. Itu dipakainya istilahnya Black. Atau Afro-American. Kalau di Amerika. Di Amerika Serikat, Afro-American. Nah, jadi itu kenapa kemudian Islam itu menjadi agama yang multikultural. Seperti itu. Beragam sejak dari pertamanya beragam. Nah, kenapa itu bisa beragam? Itu kenapa Islam bisa berkebar tanpa penaklukan, tanpa pemaksaan. Pindah agama, dipaksa. Beda dengan tadi kasus Spanyol melakukan katolikisasi kepulauan Filipina dan katolisasi Amerika Latin. Latin America atau South America. Latin America, Amerika Latin. Itu melalui force, kalau istilah resminya itu dalam bahasa Inggrisnya, force conversion. Nah, kenapa gitu kan? Yang pertama, yang sering disebut orang, karena Islam itu mengajarkan ketuhanan Tuhan yang bersifat universal. Yang tidak bisa diasosiasikan dengan tempat tertentu. Allah itu tidak bisa diasosiasikan adanya cuma di Mekah, adanya di Ka'bah, di mana saja. Pokoknya kalau begitu jadi orang Islam, Anda bersama Allah. Allah itu ada di dekat-dekat Anda juga. Begitu kira-kira. Sederhananya begitu. Jadi itu disebut orang, kenapa orang tertarik masuk Islam dalam jumlah besar? Karena Tuhan-Nya Islam itu, Tuhan-Nya Islam itu, Allah itu. Itu portable, istilahnya itu portable. Portable itu ada di mana-mana. Bisa kita, ini, tidak bisa diasosiasikan dengan tempat tertentu. Dengan lokasi tertentu. Enggak. Atau dengan benda tertentu. Enggak juga. Walaupun dulu-dulu mungkin di Indonesia. Innalaha ma'a. Innalaha ma'a. Apa itu? Kabirin. Ma'a sabirin. Ya, itu yang pertama. Jadi Islam itu, apa itu? Allahnya itu portable. Ada di mana-mana. Nah, yang kedua, Islam itu mengajakan egalitarianisme kemanusiaan. Jadi egaliter. Kesetaraan kemanusiaan. Jadi, kalau dalam agama Nasrani kan, Yesus itu, katakanlah Yesus. Yesus kan selalu digambarkan lebih tinggi sebagai orang kulit putih. Walaupun tadinya asalnya itu adalah dari Palestina, dari orang Semit juga, orang Yahudi. Yesus Kristus itu aslinya Yahudi. Tapi kemudian ketika agama Nasrani sampai ke Eropa, maka kemudian gambar Yesus yang populer itu, pencitraan Yesus yang populer itu adalah Yesus yang kulit putih, rambutnya panjang. Belakangan orang-orang Afrika itu juga bikin Yesus Kristus itu kulitnya hitam. Orang-orang Kristen di Cina, di RRC, itu bikin Yesus itu matanya sipit. Jadi dalam hal itu, kita bersyukur bahwa Rasulullah itu tidak boleh digambar, tidak boleh dilukiskan. Karena kalau dilukiskan nanti, kalau orang Indonesia yang melukiskan, kalau dia kebetulan orang Jawa, maka dia bikin Nabi Muhammad itu kayak orang Jawa gitu wajahnya. Kalau dia orang keturunan Dayak, Dayak Bakumpa. Ini mahasiswa dari Kalimantan Timur ini ada yang Dayak Bakumpa, Tahu Dayak Bakumpa. Jawa semua, Pro. Tahu Jawa semua. Kalau yang melukiskan Nabi Muhammad itu, orang hitam dari Afrika, maka kemudian seperti itu juga. Nabi Muhammad itu digambarkan hitam. Jadi kita bersyukur lah, Alhamdulillah tidak boleh menggambar Nabi Muhammad ya. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun, kalau Anda mau cari gambar Nabi Muhammad, di Google itu ada banyak gitu ya. Ada yang dibikin-bikin orang saja gitu ya. Jadi apakah itu benar gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahu aklam. Saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi ya sudah lah, kita nggak usah marah-marah lah. Yang penting kita nggak apa itu, tidak mengimani gambar kan. Kita mengimaninya bukan gambar. Kita mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Jadi Islam itu mengajarkan egalitarianism. Kemudian apalagi ya, yang ketiga, Islam itu mengajarkan kosmopolitanisme. Jadi kosmopolit mendunia. Jadi begitu kalau Anda jadi orang Islam, abad-abad 13-14 Anda menjadi kosmopolit. Menjadi orang yang mendunia. Yang kemudian pada abad 14 itu, abad 14-15 itu diasosiasikan dengan power, dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Dan perdagangan. Karena pasaman itu kan, perdagangan itu mulai dari abad 12-13 melintasi lautan Hindia, melintasi itu Laut Tengah itu dilakukan oleh orang-orang Islam. Perdagang-perdagang itu. Jalur sutra misalnya dan sebagainya. Jadi Islam itu terasosiasi dengan kekayaan. Perdagangan dan kekayaan. Karena perdagangan pada waktu itu, perdagangan internasional, bebas. Sehingga kemudian bisa mendatangkan kemakmuran. Apalagi kemudian kekuasaan-kekuasaan Islam itu adanya itu di pesisir. Di pesisir pantai. Di pulau-pulau. Sepanjang di Indonesia, seperti di Kepulauan Nusantara ini, kerajaan-kerajaan itu terutama di pesisir. Hanya beberapa saja yang ada di pedalaman. Seperti Mataram, ya kan itu di pedalaman. Di pesisir, di tuban. Jadi diasosiasikan dengan perdagangan dan kemudian perdagangan itu bisa memiliki kekayaan, memilih harta, dan sebagainya. Itu yang membuat kemudian Islam itu menjadi populer. Menjadi itu. beda dengan Yahudi. Jadi itu. Kalau dilihat dari konteks agama Abrahamik, Milah Ibrahim. Nah kalau kita lihat dari agama-agama Ardi, kalau yang tadi itu kan agama Samawi. Yahudi, Nasrani, dan Islam itu agama Samawi. Milah Ibrahim. Disebut dalam bahasa Inggrisnya refill. Refill religion. Refill itu diturunkan, diwahyukan. Nah ada agama-agama Ardi atau agama Tabi'i. Agama-agama Ardi itu agama Bumi atau agama Tabi'i itu agama yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Yang paling besar adalah Yahudi. Yang paling besar saya kira mungkin sekarang ini adalah Hindu. Tapi Hindu juga tidak multikultural. Hindu itu dari dulu pusatnya cuma di India itu. Saya kira komunitas Hindu kedua terbesar di dunia itu adanya di Bali. Setelah Perang Dunia Kedua memang kemudian ada orang-orang Hindu itu yang pergi, orang India yang pergi ke Eropa, ke Inggris, atau ke Amerika. Ada. Tapi tidak membentuk komunitas yang sangat besar. Tidak ada. Beda. Oleh karena itu Hinduphobia itu tidak ada di Eropa. Karena jumlahnya sedikit. Tidak kelihatan orang Hindu itu. Jumlahnya sedikit. Beda dengan orang Islam. Orang Islam yang pergi merantau, menjadi imigran ke Eropa atau ke Amerika itu kelihatan. Kelihatan mereka bikin masjid, mereka misalnya dengan gaya berpakaian pakai jilbab atau mungkin pakai cadar, burka dan nikab itu kelihatan. Makanya kemudian potensi untuk munculnya Islamophobia itu lebih besar bagi orang Islam. Karena itu tadi. Jadi oleh karena itu, maka Hindu juga tidak multikultural. Karena Hindu itu lebih banyak terbatas. Penyebarannya itu terbatas. Hanya di India terutama. Dan kemudian di Bali. Walaupun agama Hindu Bali itu beda. Ada bedanya dengan Hindu yang ada di India. Kemudian ada lagi agama yang besar. Yang kedua yaitu Buddhism, Buddhis, Buddha. Buddha juga tidak multikultural. Buddha itu terutama ya sebahagian India, kemudian Thailand, Myanmar. Itu saja. Kalau di Indonesia jumlah orang Buddha ya sedikit sekali. Ada mungkin di Amerika atau di Eropa, tapi jumlahnya juga sedikit. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kemudian agama yang juga banyak penganutnya itu adalah Tau. Tau itu terutama Cina, orang Cina. Tapi juga Cina dan sebagian orang India, orang Jepang, Tau. Tapi kebanyakan orang-orang Asia Timur saja. Asia Timur. Asia Timur itu ya Cina, Jepang, Korea. Itu Tau. Tambah dengan Sinto. Kalau Sinto itu khas Jepang. Tidak multikultural. Hanya di Jepang saja. Santo, Sinto, Sinto. Kemudian ada lagi Konghucu. Konghucu itu juga aneh juga. Konghucu kalau di Cina, itu kan pikiran-pikiran dari Confucian. Konghucu. Konghucu itu tokohnya. Kalau di Cina, di RRC, RRC Cina, itu Konghucu itu bukan agama, itu hanya filsafat, filosofi of life, filsafat kehidupan. Tapi di Indonesia karena terkait dengan persahabatan politik, dan macam-macam, maka kemudian Konghucu jadi agama. Makanya kemudian kalau orang di tempat-tempat lain itu bertanya mengenai Konghucu di Indonesia, ketika disebut Konghucu itu adalah agama yang ke-enam diakui oleh negara Indonesia, maka kemudian mereka ketawa itu. Dia bilang, kok bisa? Kok bisa? Karena apa? Di Cina, Konghucu itu bukan agama, tapi agama di Cina itu adalah Taoism, bukan Confucianism. Tapi di Indonesia Konghucu jadi agama. Di Indonesia tidak ada agama Tao. Tao tidak ada. Yang benar-benar dikenal secara dalam literatur, kajian agama, religious studies, Tao itu memang diakui sebagai agama. Jadi kalau mau belajar agama-agama timur, agama timur, agama timur itu yang tadi sudah saya sebutkan. Semua agama timur itu adalah Hindu, Buddha, Tao, Sinto. Itu semua agama timur, kemudian yang ada agama timur. Agama timur itu yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu di dunia bagian barat munculnya. Berkembangnya pertama kali itu bagian barat. Jadi itulah, jadi saya menjelaskan bagaimana perkembangan agama dalam konteks multikulturalisme itu. Bagaimana multikulturalitas muncul di dalam agama-agama itu dalam penganut agama-agama yang berbeda itu. Silakan, kalau ada yang ingin bertanya, kita punya waktu 10 menit. Tadi Prof sudah jelaskan panjang lebar. Jadi mulai dari Eropa sampai ke Asia. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan sejarah. Kita bangsa Indonesia dikenalkan juga dalam masa penjajahan itu ada namanya Fransunogorgonje. Kalau yang sampai ke generasi kita ini adalah dia orang orientalis, tetapi juga pendekatannya sufi. Sehingga ada yang mengatakan puji-pujian di waspacit itu bilangnya bahwa hanya Fransunogorgonje. Bagaimana perugi dunia nggak apa-apa. Yang penting perugi akhir jelaka. Itu ada pandangan seperti itu. Yang pertama, yang kedua, fenomena jamaah tablik itu kan ada juga condongannya ke sufi, Prof. Terus kenapa itu muncul dari condong kiblatnya ke India dengan Yusuf Kondalowi itu sebagai apa namanya, senter pemikiran dan gerakannya. Itu bagaimana kaitannya dengan perkembangan Islam saat ini, masa lalu dan saat ini, Prof. Terima kasih, Prof. Yuk. Tadi siapa lagi yang kedua? Tadi. Tadi yang sudah mengangkat. Siapa? Sobirin, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof yang saya hormati, rekan-rekan yang berbahagia. Kita sedang belajar Islam Multikultural. Artinya supaya kita menjadi umat Islam yang tersamuh, tawazun, tawazun, dan lain-lain. Di sisi lain, orang-orang non-muslim ini tidak belajar Kristen Multikultural. Sehingga Islam itu terlalu lentur menghargai mereka, apa tidak ada kekhawatiran, nanti kita itu tersamuhnya bagus, tapi mereka tidak ada tersamuh ke kita. Yang kedua, bangsa Indonesia ini kalau dengan etnis Cina itu sentimen. Tapi dengan etnis Arab itu memberikan tempat yang mulia, dihormati, bahkan dicung tangannya sekalipun bukan habaib. Hanya saja agar akhir-akhir ini sekelompok orang Arab yang di Indonesia ini kok terkesan tidak menghargai kepada apa ya, kelompok-kelompok Islam tradisional ini. Ini kok fenomena ini terjadi. Yang kedua, rupanya masyarakat Indonesia sekarang itu masyarakat Islam maksud saya, lebih menghormati habaib, ya, daripada kia-kia tradisional rupanya sudah mulai ditinggalkan. Ini fenomena seperti apa? Terakhir, ada PBB, ada OQI. PBB ini begitu ada negara atau orang yang non-muslim tertindas, begitu Cangcu Taliwondo ambil bagian, ikut membantu. Tapi begitu umat Islam tertindas, PBB diam, dan OQI pun terkesan tidak ambil bagian. Contoh, yang ada di Palestina, di Islamoros, Ayur, ya, dan lain termasuk yang terakhir, yang Rohingya itu, terkesan tidak dirawat sama OQI. Itu seperti apa, Pram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya banyak sekali ya. yang sebetulnya substansi kuliah kita pada pagi ini itu belum baru separuh ini yang saya sampaikan. Jadi dilanjutkan minggu depan mengenai multikulturalitas dalam masyarakat muslim ya. dari berbagai wilayah itu seluruh dunia itu ada. Tapi minggu depan deh. Tapi untuk pertanyaan yang sekarang, yang pertama, Snowhugronye itu adalah penasehat pemerintah kolonial yang paling terkenal. Jadi Snowhugronye, Christian Snowhugronye. Dia mendapatkan gelar doktor dari Universitas Leiden dalam bidang etnologi. Etnologi itu mengenai etnis. Dalam hal ini etnis Aceh. Jadi dia menulis sebuah disertasi yang bagus sekali mengenai Aceh. Mengenai orang-orang Aceh. Judulnya itu The Acehers. Bahasa Belandanya Acehers. Acehers itu. Atau bahasa Inggrisnya The Acehnis. Jadi orang-orang Aceh itu. Sudah diterimakan dalam bahasa Indonesia. Nah setelah tamat dari Leiden, dokter dia menjadi penasehat. Advisor. Jadi pemerintah Belanda itu punya penasehat yang disebut dengan Advisor for Inlanse Zahen. Penasehat untuk urusan-urusan pribumi. Maksudnya urusan pribumi itu urusan Islam. Dan Snowhugronye memang seorang sarjana, seorang dokter dalam bidang kajian Islam. Nah Snowhugronye itu terkenalnya bukan soal yang tadi disebutkan. Soal Sufi dan macam-macam itu. Snowhugronye itu terkenal kalau di kalangan masyarakat Muslim, sebahagian yang nggak tahu persis Snowhugronye. Apa itu? Ya sering disebutkan sekarang-sekarang atau belakangan ini sejak zaman Orde Baru itu adalah orang sering bilang, wah ini politik Snowhugronye. Ini pemerintah Snowhugronye. Apa maksudnya Snowhugronye itu? Politik Snowhugronye itu. Yang sering disebut, wah politik Snowhugronye itu adalah politik belah bambu. Atau itu politik belah bambu? Belah bambu itu yang satu diinjak, yang satu diangkat. Itu kalau kita membelah bambu ya kayak begitu. Sebelah diinjak, sebelah diangkat. Nah yang diinjak itu apa? Yang diinjak itu, memang Snowhugronye menyarankan kepada pemerintah Belanda kalau Islam politik itu ya harus diinjak, harus diawasi. Jangan dibiarkan oleh pemerintah Belanda. Karena Islam politik itu berbahaya. Bisa mengganggu kekuasaan kolonial Belanda. Nah Islam politik itu kayak apa? Islam politik itu awalnya itu adalah dari gerakan kaum sufi, tasawuf, sufi-sufi yang melakukan jihad, memerangi melawan Belanda. Sejak zaman misalnya di Ponegoro. Gerakan di Ponegoro itu adalah gerakan yang di Ponegoro sendiri adalah pengikut atau mursid tarekat syatariah. Jadi ada Profesor Peter Carey namanya dari Oxford melakukan penelitian mengenai dia sepanjang karir akademiknya lebih 30 tahun itu meneliti pangeran di Ponegoro. Dan dia menemukan pangeran di Ponegoro itu adalah penganut atau pemimpin tarekat syatariah. Jadi itu dia melawan Belanda. Yang selama ini kurang terungkap di dalam sejarah mengenai di Ponegoro. Juga banyaklah perlawanan yang dipimpin oleh termasuk juga Tuanku Imam Bonjol, Perang Padri di Sumatera Barat. Itu juga sangat diwarnai oleh Tasawuf. Jadi itu yang harus diawasi. Karena itu senogronya bilang diawasi tuh katanya mursid-mursid, mursid-mursid tarekat itu. Dan dia dibantu oleh seorang seh Arab. Seh Arab namanya yang ada di Betawi itu. Kakek mertua dari Rizik Sihab sebetulnya. yang memberikan fatwa mendukung mendukung Senoghugroni. Dan dia dapat gaji dari pemerintah dari Senoghugroni. Dari pemerintah Belanda ya. Said Usman. Nah itu dia. Jangan lupa Said Usman bin Yahya. Said Usman bin Yahya itu yang mendukung seorang Arab. Halnya di Kuitang ya. Cucunya itu menjadi istri dari Rizik Sihab. Jadi kalau tadi nanya bagaimana memberikan fatwa, mengatakan bahwa mamang, dia bilang itu mursid-mursid tarekat itu, itu orang penipu katanya. penipu dan kerjanya cuma memeras pengikut-pengikut tarekatnya gitu. Dalam rangka menumpuk kekayaan. Jadi harus dilarang, diawasi gitu. Nah itu yang dimaksud dengan Islam politik. Kedua, kata Senoghugroni itu adalah gerakan pan-Islamisme. Gerakan pan-Islamisme itu apa? Yang muncul akhir abad 19. Yaitu pan-Islamisme pada waktu itu adalah pan-Ottomanisme. Otoman. Usmani. Jadi pan-Ottomanisme. Usmani. Jadi itu yang kedua. Ya, pada pihak yang itu yang harus diawasi. Pada pihak yang lain, yang tadi udah saya singgung, kalau yang diangkat itu, yang disebut diangkat itu, adalah Islam yang agama. Islam yang ibadah. Islam yang ritual. Jadi kalau orang Islam masjid bikin pesantren itu enggak apa-apa, biarkan aja. Nah itu yang dimaksud orang ketika bilang Senoghugroni itu sebagai politik. Nah Senoghugroni itu ya temannya itu Said Usman. Temannya yang lagi itu adalah Hasan Mustafa. Itu ulama besar juga Hasan Mustafa dari Bandung. Hasan Mustafa itu pernah diangkat jadi Kepala Hakim Agama atau Kadi di Aceh. Provinsi Aceh. Teman dekat juga dari Senoghugroni. Nah Hasan Mustafa inilah yang kemudian kita enggak tahu walau alam ya mengislamkan ya mengislamkan Senoghugroni. Jadi Senoghugroni itu masuk Islam di Bandung. Kawin dengan orang wanita Tuan Sunda di sana itu. Namanya Abdul Ghafar. Nah karena dia sudah masuk Islam, dia kemudian ditugaskan menjadi konsul haji. Haji pemerintah kolonial Belanda di Jeddah. Nah dari Jeddah dia kemudian bisa masuk Mekah karena namanya sudah Abdul Ghafar. Kalau namanya Senoghugroni saja itu enggak bisa masuk. Orang non-muslim kan enggak boleh masuk Mekah sampai sekarang. Mekah-Madinah enggak boleh. Haram. Jadi itu senang-senoghugroni. Jadi kemudian dia melakukan penelitian buku mengenai Mekah pada akhir abad 19. Akhir abad 19. Itu ya bukunya itu. Menarik ya. Juga ada cerita, ada bagian mengenai bagaimana ulama-ulama yang ada di Mekah. Ulama asal Indonesia, asal Kepulauan Nusantara di Mekah pada akhir abad 19. Termasuk Sehnawawi Al-Bantani dan macam-macam. Itu banyak sekali. Nah itu mengenai Senoghugroni ya kan. Nah kemudian mengenai Cina ya. Memang orang Cina itu kenapa kemudian orang Islam ya penduduk katakanlah warga pribumi tidak terlalu bersahabat ya. Karena sejak zaman Belanda mereka menjadi bahagian dari sistem sosial yang menindas orang pribumi. termasuk orang Arab juga keturunan Arab. Jadi Belanda itu mengangkat orang orang Cina dan kemudian juga orang Arab menjadi kapiten. Kapiten itu mengendalikan pribumi. Ada kapiten Cina ada kapiten Arab. Itulah yang mengawasi pribumi. Mengontrol pribumi. Jadi kalau dengan orang Arab ya tertolong karena dia Islam. Tapi kalau dengan Cina itu dia bukan Muslim. Sehingga kemudian rasa bermusuhan itu menjadi lebih kuat. Apalagi kemudian orang Cina ini melakukan praktek perdagangan monopoli. Monopoli dalam perdagangan. Karena dilinggu oleh Belanda maka mereka melakukan praktek monopoli. Jadi kalau sekarang ini Indonesia itu banyak konglomerat konglomerat ekonomi Indonesia itu dikuasai oleh konglomerat konglomerat Cina itu antara lain juga karena faktor sejarah itu. Sejarah yang barusan saya ceritakan itu bahwa orang-orang Cina itu menjadi warga negara kelas dua. Kelas pertama itu adalah orang Belanda dan orang kulit putih. Itu urutan pertama. Urutan kedua adalah orang Cina dan orang Asia lain. Dan yang ketiga baru kelas yang ketiga paling rendah itu adalah pribumi atau disebut inlander. Inlander itu pribumi. jadi itu. Kalau orang Arab sendiri memang sikapnya juga tidak seragam. Ada yang pro-Belanda sejak zaman dulu pro-Belanda itu misalnya tadi yang sudah saya sebut itu Said Usman itu salah satunya. juga dalam waktu pergerakan nasional perang revolusi kemerdekaan itu juga ada yang berpihak kepada Belanda sering disebut orang itu Hamid Al-Ghadri Hamid Al-Ghadri tapi ada lagi A.R. Baswedan itu pro-Republik itu kakeknya Anies Baswedan kakeknya Anies Baswedan pro-Republik tapi Hamid Al-Ghadri pro-Belanda Belanda yang kembali lagi ke Indonesia kita lihat terpecah jadi ada yang memang setia pada Republik mungkin saya kira sebagian besarnya itu adalah setia pada Republik tapi ada yang berpihak kepada yang anti-Republik misalnya di Timur Leste itu ada namanya Mari Al-Ghadri Mari Al-Ghadri itu orang keturunan Arab juga itulah seperti itulah jadi nah itu satu yang kedua masalah yang kedua adalah memang orang Islam Indonesia terutama dari di Betawi di Jakarta Betawi itu memang sangat menghormati keturunan Arab apalagi ketika orang keturunan Arab itu mengklaim sebagai Habib atau Habaib di daerah-daerah lain sebetulnya kayak di Sumatera itu baru-baru populernya itu Habib dan Habaib itu jadi nah ini juga karena sikap dari kita sendiri bangsa kita sendiri atau suku-suku bangsa kita sendiri jadi di Betawi itu lebih membanggakan itu Islamnya orang Arab karena percaya bahwa Habib-Habib itulah yang bisa menjadi wasilah bagi mereka untuk bisa masuk sorga yang bisa mengangkat mereka tapi di tempat-tempat lain tidak seperti di Aceh enggak di Sumatera Barat enggak di Jambi enggak saya enggak tahu di Kalimantan tapi sekarang ini mungkin menyebar kemana-mana jadi pokoknya kalau sudah Habib maka kemudian ya harus dicium tangannya gitu kan karena apa karena bahkan lebih dimuliakan lebih ditakzimi daripada Kiai misalnya itu karena kita sendiri kita sendiri orang Islam Indonesia ini orang Islam Tribumi ini merasa rendah dalam soal keislaman dibandingkan dengan orang Arab orang Arabnya sendiri kemudian memang menggunakan itu menggunakan memanfaatkan sikap orang Tribumi seperti itu memanfaatkannya gitu kan sehingga kemudian selalu mereka menempatkan diri mereka lebih tinggi daripada Muslim Tribumi nah itulah yang saya sebut sebagai pernah saya sebut ya ditip oleh saya pernah diwawancara oleh sebuah koran New York Times New York Times yang saya sebut sebagai religious rasism rasisme keagamaan rasisme keagamaan itu apa yaitu adanya kelompok orang yang menganggap bahwa mereka sendirilah mereka yang yang lebih mulia lebih tinggi daripada orang lain orang Muslim lain ya itu itu namanya religious rasism nah di kita ini mengejala pokoknya kalau sudah dari Arab ya ikut saja walaupun misalnya suruh bawa bom bawa bom saja dia ISIS misalnya ISIS itu kan di Arab sana ISIS atau Al-Qaeda itu yang diikuti kenapa diikuti karena merasa orang-orang inilah yang lebih merepresentasikan Islam karena mereka orang Arab lebih tahu mengenai Islam kita ini kan Islamnya cuma ikut-ikutan saja nah itu nah sikap seperti itu pandangan seperti itu harus kita ubah jangan kita harus ubah orang orang Islam itu siapapun itu bisa menjadi bisa lebih baik lebih baik tidak tergantung pada rasnya tidak tergantung pada sukunya tidak tergantung dari mana dia berasal bukan itu tapi tergantung pada ketaatannya sendiri dalam beribadah dan seterusnya saya kira demikian kawan-kawan semua jawaban-jawaban saya yang tidak tergantung